Bismillahirrahmanirrahim Dan dari yang tidak diperbolehkan Yaitu Melihat Ke rumah orang lain tanpa izinnya Atau melihat kepada sesuatu Yang mana oleh sang pemilik Disembunyikan Koma Bawahnya Yaitu melihatnya tanpa izin Bawahnya Alah haramihi Minalkabairi Titik Bawahnya Yang mana Di dalam kitab Azza Wajir Disebutkan Melihat 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 Pada Satu lubang yang Kecil Di rumah orang lain Dengan Dengan Tanpa Ezinnya Koma Melihat Kepada Yang Tidak diperkenankan Untuk dilihat Melihat Kepada Yang tidak diperkenankan Untuk dilihat Hal tersebut Termasuk Hal tersebut Termasuk Dosa Besar Ini Ini termasuk apa Kalau kita orang Mendayo Bertamu Ke rumah orang Kemudian Kita orang Melihat Lagi Tidak boleh Yang laki-laki Yang perempuan Karena kita takutkan Disitu ada Orang yang tidak Halal Kita lihat Makanya rumah itu Digunakan Penutup Itu yang Tertutup Kacanya itu Yang Kalau bahasanya kita orang Ribin Yang gelap Kemudian ada Korden Ya Kalau punya pagar Pagarnya itu Diberikan Fiber itu Dia apa Dia tidak kelihatan Termasuk apa Masuk Ke kamarnya Orang Tidak boleh Atau Masuk ke dapurnya Orang Kemudian Melihat Apa yang dimasak Itu tidak boleh Dengan Tampak izin Sedangkan Sohibul Bet Tidak menyenangi Kalau misalnya Dilihat Akan merasa Risi Terutama Kamar Kamar itu Merupakan Suatu yang Pribadi Tidak boleh Dimasuki Dimasuki oleh Yang lain Itu Kalau sekarang Ini berkembang Tidak boleh Ngelihat Ngelihat HPnya orang Tidak boleh Karena mungkin Disitu Kalau Ada Foto istrinya Mungkin Meskipun Tidak benar Meletakkan Foto istri Disana Al-Muhim Itu sesuatu Yang tidak disenangi Untuk dilihat Kecuali Kalau misalnya Si Pemilik Itu Mengatakan Torong Lihat Masuk Kesini Ada Perlunya Coba Lihat Termasakanku Itu lain Faham Nah Di dalam kita Wajir Termasuk Dosa-dosa Besar Ketika Seseorang Tadi Itu Melihat Kelobang Rumah Orang Lain Untuk Melihat Kepada Yang Diharamkan Untuk Dilihat Tidak boleh Haram Makanya Kita Ini Hidup Harus Menjadikan Diri Kita Ini Betul Betul Tertutupi Kecuali Kepada Orang Yang Halal Terus Sekipakaian Kalau lebih kecil Sekipakaian Agak lebar Sedikit Rumah Likawli Alayah Alayah Salatu Salam Salat La Yihilu Li Ahad Ayyaf Ala Hunna Ais Aisar Aisar Al-Ladhi Dakhla Baita Ghairihi Bila Idnihi Wa Layusalli Wah Hakinun Hatta Yukhaffifa Mengapa di kitab Zawajir Menyatakan Melihat Mengapa Di dalam kitab Zawajir Melihat Kepada Rumah Orang Lain Yang Tidak Mendapatkan Ezin Merupakan Bentuk Dosa Besar Komah Karena Didasarkan Atas Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tiga Hal Yang Tidak Boleh Atas Seseorang Itu Melaksanakannya Tidak Yang pertama Seseorang Yang Menjadi Imam Seseorang Yang Menjadi Imam Dan Dia Berdoa Hanya Untuk Dirinya Sendiri Dan Dia Berdoa Hanya Untuk Dirinya Sendiri Apabila Dia Melaksanakan Koma Apabila Dia Melaksanakan Hal Tersebut Maka Sang Imam Mengkhianati Dari Makmum Tuh Makanya Kalau Jadi Imam Mimpin Mimpin Doa Itu Jangan Untuk Dirinya Sendiri Allah Maufilli Wali Wali Dayya Ya Allah Ampuni Untukku Dan Kedua Orang Tua Aku Allah Maufillana Wali Wali Dina Ya Allah Ampuni Untuk Kami Dan Orang Tua Kedua Orang Tua Kami Dan Orang Tua Orang Tua Kami Faham Ini Allah Amin 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 Awai Dewi Allah Amin Amin Ya Allah Jauhkan Aku Dari Api Teraka Aku Lasing Amin 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 Kita Yakin Ada Malaikat Yang Doakan Ada Makhluk Yang Lain Yang Ikut Amin Dalam Doa Kita Kalau Berjamaah Allah Mahdina Fiman Hadayit Wa Afina Fiman Allah Mahdini Fiman Hadayit Amin Si Makmumi Mayah Faham Syek Atau Amin 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 Tepak Cedah Itu Nafas Dulu Amin Jadi Ada Enam Cedah Cuma Semuanya Ukuran Lima Ukuran Nafas Ukuran Subhanallah Satu Ukuran Fatihah Jadi Walab Ballin Subhanallah Amin Setelah itu Mau baca surat Ukuran Fatihah Imamnya Baca Fatihah Untuk Nunggu Makmum Itu Makanya Bisa Bisa Tahu Sekarang Orang Ngerti Apa Tidak Ketika Imam Aja Walab Ballin Amin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Oh Tidak Faham Tidak Faham Itu Di Matan Safi Orang Yang Menjadi Imam Diangkat Menjadi Pemimpin Imam Disuruh Baca Doa Tapi Doanya Itu Untuk Dirinya Tok Kalau Dia Melaksana Seperti Itu Katanya Nabi Berarti Dia Mengkhianati Makmumnya Yang Kedua Janganlah Melihat Ketengah Rumah Seseorang Janganlah Melihat Ketengah Rumah Seseorang Sebelum Pemilik Rumah Mengizinkan Sebelum Pemilik Rumah Mengizinkan Komah Bawahnya Apabila Dia Apabila Dia Memasuki Tengah Rumah Seseorang Tanpa Izin Maka Sama Saja Seperti Keharoman Dia Memasuki Rumah Orang Lain Tanpa Izin Eda Da Faham gak? Ngerti ini? Masuk ke rumahnya orang Anda masuk rumahnya beb cuma Di ruang tamunya, jangan Sebelum itu mendapatkan izin Kalau meskipun Tidak masuk ke dalam rumahnya, tapi Masuk ke dalam ruang tamu Tanpa dapat izin Itu sama saja yang masuk ke dalam rumahnya Tidak boleh Kemudian yang ketiga Janganlah seseorang itu Janganlah seseorang itu Sholat Dan dia Menahan Hadath Sampai dia Mengeluarkan hadathnya tersebut Emangnya kalau apa ini Sembayang kalau kelebat nguyu Mau kencing Ayo cepetan loh Loh Ada apa? Bisa yang nguyu disik Itu penyebab diantaranya Imam lupa Jadi ada ceritanya ini Orang Jumatan Jadi khotib Ya Allah Karena Deredek apa enggak Pas sholat Sembayang Kan Baca Di antara sunanya itu Baca Saba Isma Kemudian Al-Ghoshiyah Lupa dia Lupa Bacanya itu Salah Lupa Diingatkan Sama itu masjid Ismari Selesai salam Berdiri dia Ana mau tanya sekarang Siapa yang tadi Mau kencing Siapa yang tadi Mau berak Siapa tadi Mau buang angin Bingung enggak Bisa masjid Oh boy Ini dia tahu enggak Lupanya Ana itu Karena di masjid ini Ada yang menahan Kencing Atau Berak Atau Buang air Buang apa? Buang angin Sampai Ana lupa Baca surat Baca Oh iya Inti Bale Tidak Inti Jadi 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 Kejadian Sungguhan itu Jadi Sembayang 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 Keliru Tidak Oh iya Mungkin Inti Iya Mungkin Tidak Salah Mampu Padahal Tidak 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 Ini hukumnya Pun Kalau memang Waktunya Masih Panjang Kalau maksudnya Udah pendek Sama Kalau itu Menahan Makan 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 dulu Aja Waktunya Pendek Waktunya Panjang Waktunya Panjang Tidak Makanya Kalau Masalah Makan Dan Minum Itu Kalau ada Teka Sholat Makro Kalau Dia Ingin Kalau Tidak Tidak Kalau Tidak Tidak Dia Sholat Allahu Akbar Dia Lapar Biasa Gitu Kan Atau Biasa Tahlil Pas Mau Kedua Wah Kelonteng Kelonteng Keluar Bahu Apu Logo Unu Unu Kadang Kadang Bincu Sampai Kecepetan Kalau Sholat Kalau Waktunya Panjang Ada Waktunya Panjang Ada Hadir Di Samping Dia Tidak Kepingin Sudah Makro Faham War Ruyah Anna Rajulan Ittala'an Ala Rasul Allah Sallallahu Alayhi Sallam Fih Ujratih Fakalan Nabi Yulahu Alim Tu Annaka Tanduru Lata Na'tu Biha Ay Bimudarat Kanat Ma'ahu Aynaka Innama Ju'ilal Isti'idhanu Min Ajlil Basur Bawahnya Diriwayatkan Sesungguhnya Ada Seseorang Yang Ketika Itu Mengintip Yang Ketika Itu Mengintip Kamar Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Kurang ajar Kurang ajar Sekali Itu Faham Ini Yang Mengintip Kamar Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Kepadanya Andai Aku Mengetahui Bahwasannya Engkau Mengintip Nisjaya Nisjaya Aku Akan Tusuk Matamu Komar Karena Dijadikan Adanya Keharusan Meminta Ezin Itu Karena Sebab Mata Mata Ya kan Harus Minta Izin Artinya Apa Ya Liatan dulu Minta Izin Dulu Nah itu Digunakan Mata Itu Untuk Apa Ini Marahnya Rasul Engkau Boleh Ini Bentuk Giroh Giroh Fiddin Giroh Filah Giroh Fidzawjah Kecemburuan Kepada Agama Kecemburuan Kepada Syariat Kepcumburuan Kepada Keluarga Kepcumburuan Kepada Istri Engkau 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 Harus Itu Faham Engkau 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 Bayangkan Aja Isra Kementenan Duduk Wadi Dilihat Orang Seperti Itu Kemudian Jalan Perempuannya Dilihat Ini Apalagi Nanti Yang Mau Itu Laki-laki Kadang-kadang Tahu Sapa Yang Masuk Dalam Rumahnya Dengan Dalil Minta Tanda Harum Semuanya Itu Harum Faham Ini Harus Betul Dijaga Itu Kalau Ingin Mendapatkan Kebaikan Dalam Rumah Tangga Kalau Engkak Itawak Akan Dibuat Hancur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Na'udhu Dibuat 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 Nabi Sallallahu Assalam Bersabda Barang Siapa Yang Melihat Ke Rumah Orang Lain Tanpa Ezin Pemilik Rumah Maka Halal Untuk Mereka Yang Diintip Halal Untuk Mereka Yang Diintip Mengambil Matanya Orang Yang Mengintip Mengambil Matanya Orang Yang Diintip Ngerti Ini Maka Ayah Mencongkel Mengambil Wa Kual Al-Sulatu Assalam Ayu Maro Julin Kashaf Sitran Fadkhala Basarahu Qabla Ayu Zal Lahu Fakat Atah Haddan La Ya Hil Lahu Ay Yatiyahu Walau An Rajulan Faqa Aynahu Lahadarat Walau An Rajulan Maro Ala Bab Binn La Sitra Lahu Faro A Aurata Ahlihi Falak Khoti'ata Falak Khoti'ata Innamal Khoti'atu Ala Ahli Ilman Zili Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Bersabda Siapa Saja Seseorang Yang Membuka Tabir Penutup Orang Lain Tabir Penutup Orang Lain Dan Dia Melihat Kedalam Tabir Tersebut Sebelum Dia Diizini Maka Dia Telah Melaksanakan Kesalahan Yang Tidak Halal Tidak Boleh Untuk Dia Laksanakan Komah Bawahnya Andai Ada Seseorang Andai Ada Seseorang Yang Mencongkel Matanya Yang Mencongkel Matanya Karena Hal tersebut Maka Orang Yang Mencongkel Tersebut Maka Orang Yang Mencongkel Tersebut Tidak Mendapatkan Kisos Titik Bawahnya Andai Ada Seseorang Andai Ada Seseorang Yang Yang Melewati Satu Pintu Komah Yang Mana Pintu Tersebut Tidak Tidak Ada Penutupnya Ada Komah Komah Maka Maka orang tersebut Melihat Aurot Keluarganya Komah Dia Tidak Dapat Dipersalahkan Komah Komah Karena Kesalahan Dan Kekurangan Atas Pemilik Rumah Tersebut Nabi SAW bersabda siapa orang yang memandang kepada sesuatu padahal belum meminta izin dan belum bersalam maka tidak ada izin untuknya maka tidak ada izin untuknya dan dia telah benar-benar bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia benar-benar telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa allahu a'lam bis sabab ada pertanyaan Allah Allah wa allahu a'lam selamat menikmati